Pemirsa Kejuaraan Tagram Kemenpora RI di Kabupaten Batanghari menarik bidat olahraga masyarakat. Pagelaran ini menghadirkan sejumlah cabang olahraga yang diikuti oleh seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Batanghari. Pemerintah Kabupaten Batanghari saat ini sedang menyelenggarakan Kejuaraan Tagram Kemenpora RI. Kejuaraan ini menyajikan empat cabang olahraga yakni bola voli, tenis meja, senam SKJ, dan akan diakhiri dengan fun run 5 km. Kejuaraan Tagram Kemenpora ini mengundang antusias masyarakat untuk mengikuti dan menyaksikan. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Bidang Olahraga di Sparpora Kabupaten Batanghari, Hendra Fitra SE. Ia menjelaskan jika kejuaraan ini diikuti oleh 18 puskas masyarakat Kabupaten Batanghari untuk cabang senam SKJ. Tenis meja diikuti oleh 120 peserta. Bola voli diikuti oleh tim-tim voli yang tersopar di Kabupaten Batanghari dengan jumlah 32 tim. Dan fun run yang terbuka secara umum untuk masyarakat Kabupaten Batanghari. Peserta Tagram Kemenpora di Kabupaten Batanghari tahun 2024 yaitu terdiri dari 18 puskas mas Kabupaten Batanghari itu untuk mengikuti 6 SKJ 2022 dan 6 kebukaran dari Kemenkes. Nah, dari tenis meja sendiri, saat ini sudah diikuti sekitar 120 peserta itu dari seluruh PTM-PTM. PTM itu adalah perhimpunan tenis meja, perhimpunan tenis meja yang ada di seluruh Kabupaten Batanghari. Kemudian juga untuk voli diikuti oleh seluruh klub-klub yang ada di Kabupaten Batanghari, khususnya pada bola voli. Nah, kemarin untuk bola voli sendiri diikuti oleh 32 klub dan mudah-mudahan tanggal 7 September nanti mereka akan masuk final. Nah, untuk fun run sendiri, itu terbuka untuk umum. Ada 4 kategori perombaan yaitu Master Putra Putri, usia di atas 50 tahun, kemudian 50 tahun kebawah. Seru pasti seru sekali. Jadi, ayo kita sama-sama mensukseskan program ini untuk Batanghari Kabupaten kita terkita untuk bumi serta barangkap. Salam olahraga! Ia juga menjelaskan jika kejuaraan takram Kemenpora ini merupakan program Kementerian Pemuda dan Olahraga RI yang diselenggarakan di 3 kabupaten kota di Provinsi Jambi. Ada pun 3 kabupaten tersebut ialah Kabupaten Tebo, Kota Jambi, dan Kabupaten Batanghari. Diketahui, kejuaraan takram Kemenpora RI ini telah berlangsung sejak 4 September dan akan berakhir pada 8 September 2024. Ahmad Aryudah, Cik TV, melaporkan.